Oke, sistem kompetisinya adalah seperti ini Pertama, setelah kalian menerima materi yang gue kirim melalui email Materinya adalah berupa lagu yang verse pertama dan bagian chorusnya udah gue isi ya guys ya Jadi, verse pertama dan bagian chorusnya udah gue isi Tugas kalian adalah menulis lirik untuk isian di verse keduanya Tapi, tantangannya adalah Materi ini hanya akan gue kirim berupa file audio Semua yang lo butuhkan ada dalam file audio itu Gue gak bakal menyertakan tulisan liriknya Atau konsep lagunya seperti apa Enggak Itu adalah tantangan pertama bagi kalian yang mengikuti challenge ini Kalian harus mendengarkan dan mencerna Sebenarnya konsep lagu ini mengenai apa sih? Arah ceritanya kemana sih? Bagaimana ya? Enaknya gue bercerita masuk di verse kedua Di situ tantangannya Jadi, gue hanya akan mengirimkan satu file audio Dan dari situ kalian harus menentukan verse keduanya Oke guys Sehingga di sini yang gue tantang adalah pemikiran konseptual kalian Sebelum kalian menulis lirik Pemikiran konseptual kalian gue tantang dulu Sehingga kalau konsepnya udah tercerna Kalian akan dengan gampangnya bisa menulis lirik verse keduanya Oke, itu yang pertama Yang kedua adalah Rekam video kamu yang sedang membawakan lirik verse kedua Yang telah kamu tulis Ke IGTV akun Instagram kamu Nah, balik lagi Ini adalah kompetisi yang berbasis IGTV Jadi, kalian harus mengupload video Kalian membawakan bagian verse kedua yang telah kalian tulis itu Kedalam IGTV di akun Instagram kalian Cara menguploadnya adalah Harus utuh satu lagu dari awal Dari awal Jadi, nggak dipotong pas bagian verse keduanya aja ya guys ya Dari awal lagu yang gue kirim Itu kalian puter Dimana kalian masuk verse keduanya Kalian masuk Kalian bawain sebaik-baiknya Lirik Lengkap dengan ekspresi Dan semuanya Yang bisa kalian tampilkan di dalam video Secara live Tanpa editing ya guys ya Semua video yang di posting Dengan editing Ada gambar terputusnya Itu tidak masuk kriteria untuk penilaian Sehingga Video ini harus utuh Satu angle Utuh dari awal sampai akhir Oke guys Itu yang kedua Upload video Kalian membawakan lirik Yang kalian tulis Kedalam IGTV Secara utuh Oke Yang ketiga adalah Mention At Dule Underscore BDG Plus akun instagram manager gue At Debbie Kurniadi Beserta Hashtag Fit Dule Challenge Pada Caption Video IGTV Yang kalian upload Lantas di bawahnya Kalian tuliskan Lirik lagu Yang sudah kalian tulis Dan kalian bawakan Pada Video Yang kalian posting tersebut Cukup jelas ya Satu hal yang harus kalian pastikan adalah Pastikan video yang kalian upload ini Masuk ke laman hashtag Fit Dule Challenge Caranya adalah dengan Mengecek Ngeklik Kalian klik aja itu Hashtag Fit Dule Challenge nya Setelah Video yang kalian posting ini Terupload di Fit IG kalian Di Fit IG ya Hashtag nya Kalian klik Kalian lihat disana Sudah masuk belum Video kalian Dalam laman hashtag nya Sehingga Itu memastikan Bahwa video kalian Available Ada Untuk nanti Dinilai oleh Para tim juri Jika video yang kalian upload Tidak terdapat Di dalam laman hashtag Maka video kalian Tidak akan Tersedia untuk Dinilai oleh Para tim juri Sehingga kalian Secara otomatis Akan dianggap gugur Jadi pastikan Video kalian Masuk Dan tersedia Di dalam laman hashtag nya Ya guys Fit Dule Challenge Oke Empat Kompetisi ini Dimulai sejak Pertama kali Video ini Gua upload Ke IGTV Gua guys Jadi jika kalian Udah ngeliat Video ini Gua posting Berarti kompetisinya Udah berjalan Jadi kalian tinggal Ikuti aja Step step nya Dari awal video tadi Jika kalian berniat Jika kalian berniat Untuk mengikutinya Dan batas waktu terakhir Bagi para peserta Untuk mengupload Hasil video mereka Untuk dinilai oleh Para juri Adalah pada tanggal 28 Maret 2020 Jadi ya Gua rasa cukup Waktu sih Kalian untuk Mendengarkan Mencerna Dan membuat Videonya Bikin videonya Gak usah Susah-susah guys Pake hp aja Yang penting jelas Pencahayaannya cukup Suaranya jelas Oke guys Itu yang keempat Lima Pengumuman pemenang Akan dilakukan Dan diumumkan Pada tanggal 3 April 2020 Jadi ada Jeddah waktu Sekitar 6 harian Setelah Batas akhir Tanggal 28 Maret 2020 Perhatikan ya guys ya Jangan sampai telat Ngumpulinnya Oke Kenam Gua akan cerita sedikit Kenapa gua menempatkan 4 orang juri Untuk memilih Pemenang Dalam challenge Kali ini Karena gua berpikir Simple sih ya Jika gua menempatkan 3 orang juri Dan masing-masing Memilih 1 orang jagoannya Maka akan ada 3 nama Ya kan Dan dari 3 nama itu Berarti kita harus Melakukan penilaian lagi Untuk menentukan 1 orang pemenang Ya kan Tapi Dengan Menempatkan 4 orang juri Gua berharap Ada 2 Orang juri Yang Memilih 1 nama Sehingga ada 1 nama Yang 2 kali keluar Atau mungkin Bahkan 3 juri Memilih 1 nama Sehingga Dia akan menjadi Calon kuat Untuk jadi pemenang Sehingga gua Nggak bakal Ribet lagi Memilih Pemenangnya Karena Emang udah Dipilih oleh 2 orang juri Atau lebih Gitu guys Jadi emang Biar seru aja sih Gua menempatkan 4 orang juri Untuk memilih Pemenang Pada challenge Kali ini 7 Bagaimana Jika tidak ada Nama yang muncul 2 kali Dari 4 orang juri Jadi misalnya 4 orang juri Memilih 4 orang Yang berbeda Sebagai pemenangnya Well Dalam hal ini Gua akan Dengan terpaksa Menampilkan Juri yang kelima Siapakah dia Kita lihat aja nanti Oke guys Tapi gua harap Kompetisi ini Nggak bakal Jadi seribet itu sih Gua harap 4 orang juri ini Cukup Untuk menentukan Siapa pemenangnya Kedelapan Setelah kompetisi ini Berakhir Dan lagunya jadi Lagunya akan Kita bikinin Sebuah video lirik Yang akan Di upload Di akun youtube Dule BDG Jadi Buat kawan-kawan Yang nanti Pengen mengetahui Hasil akhirnya Seperti apa Kalian Langsung aja Subscribe di Channel youtube Dule Underscore BDG Pantengin terus Notifikasi dari gua Oke Sembilan Pemenang dari challenge ini Akan mendapatkan Surprise tambahan Di akhir kompetisi Apa itu Bentuk surprise-nya Pantengin terus Kompetisi ini Dan kalian akan Tahu surprise-nya apa Oke guys Itu tadi Langkah-langkah Apa saja Yang harus kalian lakukan Untuk mengikuti Feed Dule challenge ini Sebenarnya Nggak simple sih Kalian ikutin aja Satu persatu Dan kalian pasti ngerti Apa aja yang harus Kalian lakukan Dan Kenapa gua Menitik beratkan Poin-poin tersebut Untuk dilakukan Ya harap dimaklumi Kalau Kompetisi ini Kita gelar secara online Sehingga Langkah-langkah tersebut Poin-poin tersebut Sangat dibutuhkan Agar Penilaian Bisa dilakukan Secara maksimal Dan secara adil Serta jujur Ya kan guys Jadi Kalian ikutin aja Poin-poinnya Setiap poin yang tadi Gua udah ceritain Satu persatu Dalam mengikuti challenge ini Dan kita lihat Siapa yang akan Keluar sebagai pemenangnya Oke guys Sekali lagi Ini semuanya Basically adalah Untuk fun Jadi jangan terlalu serius juga Tapi Tetap Mengikuti dengan Mental kompetisi ya guys Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Peace Sub indo by broth3rmax